Halo semuanya, hari ini Papi Kelly akan membuat resep masakan daging ayam kecap sederhana Oke, langsung saja bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 400 gram ayam blaster 1 biji bunga lawang 10 cm kayu manis 10 gram gula aren dan 10 gram gula batu Lalu 3 biji cengkeh 3 siung bawang putih Dan 2 ruas daun bawang merah Bahan selanjutnya adalah 10 gram jahe putih Jahe ini nanti kita bagi 2, setengah untuk merendam ayam Dan setengahnya kita tumis bersama bahan yang lain Selanjutnya 300 gram kentang putih Oke, kita akan persiapkan bahan untuk merendam daging ayam Kita mempergunakan bahan adalah kecap rendah sodium sebanyak 3 sendok makan Ini aromanya wangi Selanjutnya kita juga akan tambahkan kecap asin normal Artinya rasa normal ini yang asin bukan rendah sodium Oke, lalu kita tambahkan irisan jahe Ya, tadi irisan jahe dari yang kita bagi 2 Kemudian 1 sendok makan saus tiram Saja sudah cukup Selanjutnya aduk rata bersama jahe Kemudian masukkan ayam satu persatu Selanjutnya kita akan aduk Sambil kita pijit-pijit Hingga seluruh permukaan daging ayam ini merata terkena kecap ini ya Nah, ini dia warnanya sangat cerah sekali ya Oke, sekarang kita persiapkan kentangnya Kita akan potong kecil-kecil kentang ini Agar nanti lebih cepat matang ya Ini tidak terlalu kecil Ini kentang ukuran ini disesuaikan aja ya Kalau di sini kita pakai Kentangnya kita bagi 3 Nah, seperti ini Ini dia sudah selesai ya kentangnya Tahap selanjutnya kita geprek seluruh semua bawang putih Ini hanya kita geprek ya Tidak perlu dirajang lagi Ini dia sudah selesai ya Bawang putihnya Nah, ini yang sisa setengah dari jahe Ini nanti kita akan tumis bersama bawang putih Dan yang lainnya Kemudian ini bawang kita akan potong Kita akan iris dulu daun bawangnya Kita pisahkan antara batang dan daun yang warna hijau Ini dia ya, seperti ini Yang batang tidak perlu diiris kecil-kecil Nanti langsung kita tumis aja Hanya supaya lebih cepat matang Kita bolak dua begini Tapi tidak usah terpotong Oke, selesai Sekarang waktunya kita akan menumis Kita panaskan dulu minyak Cukup 2 sendok makan saja Atau 2 sendok teh juga cukup Pertama, masukkan jahe bawang putih Ya, ini Lalu cengkeh Lalu bunga lawang Dan Kayu manis Lalu langsung kita aduk Seperti ini Sudah harum ya Sampai aromanya ini keluar Selanjutnya yang terakhirnya Kita tumis Masukkan daun bawang Daun bawang yang bagian batangnya ya Lalu diaduk Ini kondisi api Apinya yang sedang Selanjutnya kita tambahkan Kecap asin rendah sodium Sebanyak 4 sendok makan Kemudian aduk Barangnya sudah berubah Dari aroma kecap Sudah menyatu dengan bumbu Selanjutnya Selanjutnya masukkan Gula batu Dan gula aren Ditumis terus Sampai Melumer Jadi Krem seperti ini Lalu kecilkan api Selanjutnya Kita tambahkan air Sebanyak 300 ml Oke ini dia Kita rebus terus Sampai mendidih Nah ini dia sudah mendidih ya Setelah mendidih Selanjutnya kita Masukkan ayam Kedalamnya ya Kemudian kita tutup Ayam ini kita akan rebus Selama 45 menit Setiap 5 menit Kita cek Lalu kita harus Balik-balikan Kita balikan Maksudnya ayamnya Biar matangnya Merata Ya seperti ini ya Kita aduk Namanya 45 menit ya Sudah cukup Karena ini ayam kan Sudah Bukan ayam utuh Kalau ayam utuh sih Bisa Satu jam ya Lalu Ini saatnya Kita masukkan kentang Jadi kondisi ayam ini Sudah matang 80% Jadi Kentang dan ayam Nanti bersamaan Matangnya Kalau Kondisi 80% Kemudian kita akan tutup Kita cek lagi Nah Ini sudah Sudah mulai matang ya Ini Kita coba dulu Kentangnya Sudah empuk atau belum Ya Sekalian Kita akan cek rasanya dulu Apakah terlalu asin Atau masih kurang asin Oke Kita taburkan daun bawang ya Nah daun bawang ini Hanya sebagian aja Sisanya Terserah Terserah teman-teman Nanti menaburkannya pada saat Setelah dihidangkan Atau Sekarang juga Tidak masalah Nah ini Ayam sudah matang Kita matikan kompor Kita siap sajikan Nah ini dia Ya Ini dia Sudah siap dihidangkan Ayam kecap Resep masakan Ayam kecap Ala rumahan Simple Sederhana Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa